disini buahnya banyak banget ratus kayaknya ada nih jadi mau jambu ya tinggal petik aja kayak gitu ya itu ada yang matang di satu ini uh besar bro mantap kita petik ya satu dua tiga oke youtube ketemu lagi di channel pertanian dan teknologi pertanian oke kali ini kita akan panen enggak panen sih metek aja sebenarnya metek jambu kristal ini jambu kristalnya kecil kira-kira 80 70 cm tingginya sekitar 80 cm tetapi ini sudah berbuah lumayan banyak jadi buat temen-temen yang pengen punya buah jambu citra di rumah bisa banget nanem dan mungkin juga bisa dimasukkan ke jadi tanaman tabulapet ya karena bagus kalau kayak gini jadi tanamannya masih kecil terus buahnya sudah banyak kayak gini ya ini ada berapa mungkin lebih dari sepuluh buah dan ini sudah buah ketika kalinya jadi ke kecil dulu kecil banget sudah mulai berbuah penanamannya penanamannya cukup sederhana untuk penanaman jambu jadi temen-temen cukup menanamnya di lahan atau di tabulapot medianya nanti dicampur dengan pupuk kandang atau juga bisa ditambahkan pupuk P atau posfat ya kalau misalnya temen-temen mau nanamnya di lahan seperti ini seperti punya kita ini temen-temen bisa membuat lubang tanamnya dulu lubang tanamnya ini ya standarnya 60 x 60 x 60 jadi dibuat kayak kubus gitu ya kotak gitu ya segala banyak 60 lebarnya 60 panjangnya juga 60 kira-kira nanti tanahnya dibiarkan satu minggu tanah bekas apa ya galiannya galian lubang tanamnya dikasih di pinggirnya sini terus nanti tanahnya itu dicampur dengan pupuk kandang terus biarkan satu minggu terus masukkan lagi nah nanamnya nanti setelah tanahnya itu dimasukkan lagi baru bibitnya seperti ini ditanam itu cara nanamnya seperti itu jadi bibitnya biasanya kan kalau kita beli bibit tinggi antara 20 sampai 50 itu biasanya untuk bibit-bibit tanaman jambu kayak gini jadi nanamnya bukan dimasukkan ke lubang yang dalamnya 60 cm tetapi tanah galiannya yang tadinya digali dibawa ke atas terus dicampurkan lagi dengan pupuk kandang kemudian dimasukkan lagi baru ditanam seperti itu jadi cara nanamnya seperti itu terus jangan lupa gulmanya juga dibersihkan supaya apa supaya nutrisi yang ada di sekitar tanah dapat diserap oleh tanaman jadi kalau misalnya ada gulmanya dia akan berkompetisi dia akan berkompetisi istilahnya dia akan merebut unsur hara atau makanan yang harusnya punya jambu ini tetapi karena ada tanaman lain dia akan nutrisinya akan direbut dan nutrisinya akan berkurang kayak gitu untuk tanaman jambu kristal atau mungkin juga bisa diaplikasikan untuk jambu biji merah kayak gitu ya itu biasanya kalau kalian dapat bibit yang bagus dari bibit yang sudah dicangkok atau disambung kayak gitu itu biasanya setahun dia akan berbuah walaupun tanamannya kecil dia akan berbuah kadang berbuah satu atau dua kayak gitu jadi seiring pertumbuhan tanaman tanaman menjadi besar buahnya juga akan semakin banyak kayak gitu ya kalau mungkin teman-teman pengen nanamnya di tabu lapot caranya yaitu teman-teman bisa mencari tanahnya dulu nanti tanahnya dicampur dengan pupuk kandang dicampur dengan tarang sekam atau juga bisa ditambahkan dengan kokopit jadi media-media yang sudah aku sebutkan tadi dicampur jadi satu terus dimasukkan ke dalam pot kira-kira separuh dari potnya setelah itu tanamannya bisa dimasukkan atau ditanam dan baru ditambahkan tenah lagi atau media lagi kayak gitu cukup sederhana cara nanamnya jadi nanti enak ya pengen makan buah tinggal petik aja di samping rumah atau di depan rumah ini kayak gini nih ini buah jambu kristalnya sudah matang jadi sudah siap petik ya dan coba kita petik ya petiknya kalau satu ya cukup biasa kayak gini aja nah ini uh kayaknya segar banget ya ini bisa langsung dimakan karena di tempat kita kita tidak eh menyemprot dengan pastisi dagingnya jadi aman untuk langsung dimakan ingin ya oke kalau pengen silahkan bisa langsung cari bibitnya cari medianya terus langsung ditanam buat temen-temen yang mungkin kesulitan nyari bibitnya dimana sih hehehe bisa banget nanti persen di kita komen di kolom komentar di bawah harganya terjangkau jadi temen-temen bisa pesen disini nanti kita bisa bantu kirim dan nanti bisa bantu informasi atau cara nanamnya gimana temen-temen bisa konsultasi kayak gitu oke kayaknya enak banget nih aku makan dulu ya hehehe ngek 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 dan disini kita gak cuma punya satu kita punya beberapa ada sekitar sepuluhan oke kita akan lihat tanaman yang lain ya sambil menikmati jambu yang barusan kita petik hmm enak mantap ini tanaman yang udah agak besar sama ini tanaman buah jambu kristal juga disini buahnya banyak banget 100 kayaknya ada nih jadi mau jambu ya tinggal petik aja kayak gitu ya itu ada yang matang di satu ini kita petik aja nih wah mantap 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 uh besar bro mantap kita petik ya satu dua tiga hahaha oke jambu citra wah jambu kristal masuknya jambu citra jambu citra jambu citra kan jambu air ya ini banyak banget nih ada 100 lebih nih gak pengen hahaha kalau pengen langsung bisa beli bibitnya dimanapun bisa beli kalau kesulitan gak ada relasi kayak gitu bisa beli di kita komen aja di bawah nanti mau berapa kita carikan bibitnya kita bantu ya oke ada lagi nih di samping nih hmm hmm eh ini juga lumayan banyak 70 kayaknya ada nih 70 tanaman oh bukan 70 tanaman 70 buah bro sorry 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 gak konsen nih karena sedang menikmati ini jambu citra jambu kristalnya hmm hehehe oke 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 mungkin itu sedikit tips dari kita cara menanamnya sorry tadi aku ngamerin rasanya ini karena fresh to the open baru aja mentek terus kita makannya di lahan juga enak banget seger bro karena jambu kristal kayak gini bejinya sedikit kayak gitu ya oke terima kasih sudah menonton video kita jangan lupa like subscribe share dan nyalakan loncengnya salam maju untuk pertanian Indonesia terima kasih semoga menginspirasi dadah selamat menikmati selamat menikmati